Perkenalkan nama saya Devi. Dalam sharing session kali ini saya bertugas menjadi moderator. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memulai menjadi UI designer yang akan langsung dibawakan oleh rekan kita, yaitu Kak Agib. Sedikit info, jadi Kak Agib ini adalah seorang UI UX designer Skymedia. Sebelum masuk ke materi, saya mau jelaskan sedikit tentang apa sih UI design ini. UI atau User Interface Design atau rekayasa antar muka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman user experience dan interaksi. Oke, daripada kita makin penasaran tentang apa itu UI design, yuk kita sama-sama belajar langsung dari narasumber kita. Untuk Kak Agib, waktu dan tempat, saya persilahkan. Halo, plus masuk enggak? Oh iya, masuk enggak. Kita akan Kak Agib. Enggak, oke, sudah. eh car ok ok teman teman sebentar kok masih pada semangat ya hari Sabtu hari ini kita akan belajar mengenai UI designer sebelumnya sorry ini kalau nanti suaranya agak apa kayak noise rumahku deket sama apa itu namanya jalankan jadi mungkin ada motor-motor oke oke langsung aja ya oke kenalan dulu ya oke kenalkan nama saya Akib Arzaki Maulana untuk saat ini saya bekerja sebagai UI UX designer di skymedia kurang lebih saya di UI UX sudah tiga tahunan lebih ya segera cerita saya pernah jadi frontend juga terus pernah jadi designer biasa karena dulu mungkin saya masih apa tuh waktu ngoding itu agak pusing pusing gitu jadi saya cari jalan tengah gitu nah itu singkat cerita seperti itu oke kalau pengen kepo-kepo mungkin tanya-tanya atau apa bisa ini ya hubungi di bawahnya oke oke untuk hari ini nanti kita gak akan secara banyak ya nanti soalnya akan ada desain langsung di Figma jadi mungkin teman-teman yang belum punya Figma bisa daftar terlebih dahulu terus nanti apa aja yang kita belajar untuk hari ini yang pertama itu apa itu UI dan UI design kan terus yang kedua metode apa kalau kita mau membuat desain desain principal ada banyak sebenarnya cuma aku akan milih satu aja terus deadline platform karena perplatform nantikan ada aturan-aturan sendiri ya terus itu apa aja sih yang biasanya digunakan sama UI designer sama yang terakhir mungkin referensi dan source akan ada source-source belajar dan apa aja yang diputuhin gitu-gitu oke langsung aja kalau kata Steve Jobs desain itu bukan hanya sekedar visual atau visual aja tapi lebih ke bagaimana desain itu bekerja jadi lebih ke fungsi bukan ke visual oke terus apa sih UI designer sama UX teman-teman ada yang tahu gak mungkin bisa tulis di itu ya kalau tahu bentar ini aku lihat Google metanya gimana ya oke ada yang tahu gak sih kira-kira teman-teman bisa tulis di komentar kalau tahu oke gak tahu ya nice lanjut aja berarti tahu gak ini kalau ini tahu gak suka nih tahu-tahu oh ini tahu ya Indomie jadi UI UX designer itu ibarat kita punya problem problemnya lapar kita ya terus kita jadi solusi apa solusinya makan Indomie terus kalau kita mau makan Indomie itu apa aja sih yang perlu dibutuhkan komponen apa aja gitu yang pertama pasti kita butuh Indomie karena kita mau bikin Indomie kan terus butuh mangkuk tempatnya terus butuh sendok atau sumpit jadi UX itu UX sama UI itu berhubungan gak bisa dipisahin ya teman-teman jadi UX itu lebih kayak ke goalnya gitu goal yang kita mau menyelesaikan masalah apa ini pakai solusinya apa ada riset-risetnya ada metode banyak sekali ada Zen Thinking Zen Sprint dan lain-lain terus UI itu fasilitas untuk menunjang UX kita UX-nya biar user lebih memudah dipahami kita kita perlu mie goreng terus peru mangkuknya terus perusaha endok dan atau sumpit oke terus next terus kenapa sih sebuah produk membutuhkan UI dan UX yang baik gitu karena ya karena ketika apa itu kita membuat tadi analogi ini tadi mie ini ibaratkan sebuah produk gitu ya produk terus ini kayak button-buttonnya gitu terus user yang pakai sendok dan sumpit itu akan berbeda ya maksudnya gimana ketika user sendok disuruh memakai sumpit ya bisa cuman kan butuh penyesuaian ya penyesuaian yang agak lama jadi kalau ada button yang mungkin membuat CTR CTR itu klik to write buat mengukur UI design yaitu kita bisa melihat dari seberapa banyak sih orang mengklik button yang kita buat mungkin kalau dikit itu berarti kita salah user maksudnya user yang kita buat itu tidak sesuai dengan habitnya gitu sesuai dengan malamnya gitu oke dari sini paham ya teman-teman paham ya oke karena kita hari ini akan belajar tentang UI untuk UX kan mungkin next aja langsung aja oke kita akan pakai metode namanya CRAP CRAP apa sih itu apa sih itu trap sebenarnya ada metode banyak sih seperti gestalt terus pattern design seperti siapa itu mungkin buat next aja oke langsung aja pertama kontras kontras di sini maksudnya ketika kita mempunyai dua komponen yang berbeda itu buatlah komponen itu sangat mudah dibedakan artinya gimana ketika kita buat desain kan pasti ada kayak oh saya pengen user saya daftar gitu kan misal bikin user itu buat register atau login gitu berarti kalau kontras menarik kontras register itu kita buat feel gini kenapa karena mata manusia itu kan lebih apa ya yang menonjol gini kan lebih langsung terpaku gitu kan langsung oh iya berarti otomatis langsung ke register gitu oke nanti kita belajar langsung ya di Figma mengenai kontras ini mungkin kontras dan lain-lain itu oke terus yang kedua repetition repetition disini maksudnya pengulangan mengulangi elemen yang sama di desain yang kita bikin untuk contohnya mungkin ketika kita kesenya membuat UI itu bisa kita terapkan dengan seperti warna-warna kita konsisten tidak memakai warna yang banyak banget gitu terus atau icon ini contoh icon icon-nya tidak macam style bermacam-macam style kalau ini kan lain lain aja gitu enggak pakai feel gini atau feel juga atau mungkin beda lainnya tipis outline-nya gitu usahakan konsisten kan tetap tetap satu style atau font font-nya mungkin cuman pakai satu atau dua aja gitu kita terus apa enggak pakai banyak sekali seperti membuat banner gitu beda ya biasanya kan kalau orang-orang desain yang dipercetakan kan gitu ya pakai font-nya macam-macam biar cantik katanya atau bikin undangan kalau di UI beda ya kita usahakan konsisten agar memudahkan user melihat itu biar enak aja oh udah hafal gitu ya memudahkan programmer kalau warna atau font-nya cuman satu style gitu oke alignment alignment itu apa sih alignment adalah tidak menempatkan elemen yang senang-menang maksudnya gimana ketika kita mendesain usahakan kayak seperti apa tuh namanya teks atau mungkin form itu sejajar aja jangan apa ya istilahnya jangan dipakai aneh-aneh ya artinya agar konsisten aja ini sebenarnya nyangkut ke yang repetition tadi ya dan mudah dibaca pastinya kalau kayak gini ini contohnya yang salah sama yang benar ini ini kan ada kayak di tengah terus harusnya kan kalau konsisten kan soalnya kan ini tipenya sama kan tipe form ya disamain aja enggak usah kayak gini contoh lain sih banyak ya nanti mungkin bisa terus proximity proximity disini ini maksudnya antar komponen itu kalau punya value yang sendiri-sendiri gitu kita usahakan di disamakan gitu ya di dikategorikan mungkin seperti gambar atau apa gitu contohnya seperti ini ya ketika kita melihat ini kan kalau temen melihat pasti lebih gampang yang sebelah kanannya karena ini kan kalau dibaca kan ini punyanya siapa gitu kan bingung kan ya kan kalau ini lebih jelas ini karena cara lebih tipis karena ini satu kesatuan gitu jadi satu kesatuan jadi jarak yang panjang itu yang sebelah sini oke oke lanjut terus next terus acunya apa sih kalau kita mau membuat desain aturan umumnya kita belajar di material desain teman-teman bisa cek sendiri ya itu material desain itu kayak rule-rule nya kayak button ukurannya berapa gitu terus nafbar icon terus font dan banyak sekali tapi teman-teman jajak ya di ini atau mungkin saya share di itu di google meet oke oke terus tulapan jasin biasanya sering digunakan oke kalau tuh sebenarnya kalau UI itu yang sering banget digunakan sama kebayangan orang itu figman karena lebih mudah lebih mudah untuk kolaborasi dan yang pasti bisa gratis walaupun cuma satu project kalau sketch kan harus bayar dan enggak support di windows juga terus ada xd ini sebenarnya sama sih sama buat desain juga nanti kita akan belajar tentang figman ini terus motion itu buat apa motion buat manage task kita dan relo ini satu fungsi terus zeppelin ini buat kita ke programmer lebih kayak memudahkan programmer gitu sebenarnya di figman pun sudah ada fungsi ini jadi kita gak perlu gak perlu kayak ini kalau sekarang jadi cukup pakai figman nanti di share di ke programmer nya minta gini kini seolah udah paham fungsinya sama sih mungkin kalau yang ini lebih kayak desain sistemnya lebih tersata rapi terus ada after effect dan envision fungsinya buat interaksi sih mungkin ada yang lain banyak kayak marvel framer yang banyak dipakai itu terafeksi semua kera buat loti itu oke oke terus pasti banyak pertanyaan itu teman-teman gimana sih terus cara mulai desain cara mulai edison terus ukuran vonik berapa aja sih yang harus kupakai terus warna apa aja yang harus kupilih terus fotonya gratis apa enggak gitu tenang tenang semuanya ada jadi teman-teman bisa belajar langsung oke untuk font biasanya kalau teman bingung kan gimana sih mas cara ya memulaikan saya bingung fontnya pakai ukuran berapa aja sih terus bermnya harus berapa aja terus mungkin kalau pakai warna ini bagus enggak sih atau mungkin font ini sama ini bagus enggak sih gitu nanti teman-teman lihat ini di type scale oke type scale ini oke type scale udah kayak render gini ya jadi teman-teman bisa langsung mirah aja mau kayak gimana gitu kan udah ada berapa pixel berikut pixel ya atau kalau mau lebih yang ikut sama material design bisa ngikut yang ini kalau saya sih pakai yang ini cuman 12 yang paling kecil terus lihatnya gimana sih itu kekecilan apa enggak teman-teman bisa download di handphone itu namanya mirror figma mirror jadi nanti kalau kita design otomatis langsung ke device kita jadi langsung bisa kita cek oh ini batanya kebesaran ini batanya kekecilan nanti bakalan tau sih terus ini font pair compare banyak sekali ini kita bisa langsung milih-milih gitu ya muskerville Roboto popin sama apa gitu ada contohnya juga ini ukuran kan tadi udah ukuran sama jenis fontnya apa aja kan terus untuk color kalau color saya biasanya sih di Instagram ya saya ngambil aja gitu terus aku turunin pakai ini misal pakai escot mana gitu terus diturunin pakai sini jendret bisa langsung gitu jadi nggak perlu ribet-ribet temen-temen cari color color gitu sih lebih kayak gini aja langsung jendret jendret gini aja yang nggak perlu mikir sama lama terus kalau layout temen-temen bisa langsung ke dribble gitu cari yang bagus mana di save copy dulu atau awalan sih saranku sih di jiplak dulu aja sih karena buat melancarin figmaya mungkin lebih ke figmaya ya terus atau teman-teman bisa lihat di UI X X bisa sih kaw free 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 gitu sih free gitu ya bentar bisa temen-temen download terus coba dibuka buka gitu jadi pakai atau gimana gitu terus referensi mungkin ini ya nanti kusar semua kok ini di komed ya ini kan ada banyak sekali ya ini dari Mas Dinawan keberpilar terus ini dari Mas Priyandito dan lain-lain ya Dina dalam desain saya banyak belajar dari sini sih jadi saya lebih apa ya awalnya dulu belajarnya itu ikut komunitas terus dengerin podcast podcast gitu aja sih terus ikut seminar ikut webinar gitu-gitu jadi nggak ada kayak apa kuliahan sih dulu di awal gitu jadi lebih belajarnya otodidak berikut UXID ke diri itu cuman karena nggak tahu yang lidernya sibuk mungkin jadi berhenti teman-teman nanti bisa belajar di sini terus buku kalau buku rekomendasi ini sih setelah lakak lakan artis mungkin bisa baca nanti ya oke atau pengen apa namanya sensenya biar lebih apa ya ditajam bisa belajar game ini 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 mudah sih jadi kayak ya gini yang seperti ya ini kan kayak gini gitu di compare kenapa kok ini kontrasnya kan kurang lebih seperti itu ya oke ntar oke kurang lebih itu oke langsung kita ke Figma aja agar tersingkat waktu karena di Figma nanti kita akan belajar banyak ya ini dari sini ada pertanyaan sebelum kita ke Figma buat teman-teman caranya biar punya sel desain sendiri gimana kak oke untuk caranya sih kalau style ya biasanya sih kita bisa mengacu ke orang lain dulu ya jadi kita konsisten ngebranding diri kita sendiri dulu tapi dengan mungkin dimodif kayak misal warnanya gitu kasih gradien gitu-gitu kita caranya gimana kita bisa upload di dribble kita gitu satu style style nya lebih luas gitu berarti kasih warna yang ceria ceria gitu orang orang atau gimana gitu lebih seperti itu sih mungkin dari itu jawab tidak simple marketing oke oke kita langsung aja ke bigmaya mungkin bisa langsung gitu ya ini kursor semua resource saya tadi ya untuk memulai UI itu sebenarnya gampang sih yang penting kita punya PC sama internet aja enggak perlu punya makebook cukup oke selesai sudah koser semuanya teman-teman bisa langsung ke figmaya yang ini kita akan langsung praktek laku pas screen nya bentar sudah pada di figma belum masih masih dan masih sudah teman-teman yang lain tunggu atau mungkin ada pertanyaan juga enggak apa-apa dicatat atau buka kamera bentar langsung ngeceba yang join masih 1 2 3 4 4 orang atau langsung aja buat teman-teman aku tunggu ya sampai 10.35 mungkin oke oke aku jelasin dikit-dikit ya tentang figmaya jadi figmaya itu mungkin kalau teman-teman yang marketing atau apa itu lebih seperti canvas ya cuman kan ini buat desain aja desain UI bisa buat marketing juga sebenarnya lebih kayak custom kita kita bisa buat artwork gitu dengan cara mencet F frame ini atau langsung di sini ya klik yang ini aku aku jelasin sedikit aja tentang ini ya disini ada layer sama asset asset itu buat kalau kita buat komponen gitu biar lebih gampang dipakai terus-terusan disini buat kalau kita build produk langsung itu disarankan membuat komponen masternya gitu buat apa tujuannya buat apa tujuannya agar memudahkan kita aja sih tujuannya agar memudahkan kita untuk mendesain ketika ada misal kita udah bikin banyak banget gitu kan terus pilsnya ini pengen kita ganti warna gitu warna lain gitu nah kalau kita tidak punya style nah itu kita akan ganti satu 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 per frame gitu per screen satu satu gitu kan itu kurang efektif sih bakalan take time banget di sini ada frame yang bisa dipakai dan ada screen-screen nya karena apa itu namanya tadi yang di guideline nah itu beda platform itu beda ukurannya jadi kalau yang sering kupakai sih yang iPhone 11 ini karena buat dribble karena bentuknya lebih panjang aja sih kalau Android kan mungil ini kenapa kok pakai ukuran ini enggak pakai ukuran lain ya karena kita ngikutin itu default nya default dari material design acuanya kita tetap di material design atau di developer itu yang Apple terus ini ada rectangle biasa ya ini lebih simple sebenarnya cuman ada beberapa itu doang rectangle ada line arrow oke yang berat teman-teman terus ada pen pensil bisa teman-teman coba sendiri nanti nanti cuman ini simple aja teks gitu terus kita nanti bakal pakai plugin begini unsplash unsplash itu buat gambar kalau teman-teman ingin langsung gambar yang daripada buka website kan nanti bisa pakai ini langsung yang sering pakai terus split shape terus ada remove vg agar memudahkan kita kerjaan lebih cepat gitu aja oke langsung aja langsung aja oke kita akan belajar membuat ini ini ya kita nerapin yang cerah tadi kontras repetition alignment sama proximity disini kan ini kayak kontrasnya ini kan nunjukin harganya gitu-gitulah terus sama produknya kalau di Figma nanti kita pakai rectangle aja terus dimasking itu apa sih itu kayak agar gambarnya terpotong rapi gitu aja sih seperti itu terus sebenarnya simpel aja sih kayak ginian ini gak perlu teman-teman bikin langsung aja cari di apa community bisa itu UI di community nya langsung gitu Figma community itu banyak sekali source ya disini langsung aja kayak Apple guideline gitu kita muncul disini ini contoh banyak sekali temen-temen download terus nanti copy gitu yang disini ini ada kayak ini ya oke langsung langsung aja kalau kita bak bisa nya iOS kita pakai ukuran 375812 salah kopi ini kopi mungkin sudah problem kah teman-teman ini enggak kelihatan soalnya sama yang ada problem kah teman-teman yang ada problem saya dikopi dulu ya teman-teman ini dikopi dulu yang ini dikopi ininya mungkin dua oke ini bisa dikopi nama dulu teman-teman copy aja cara kopinya ini di alt alt nya di hold terus atau bisa bisa juga pakai duplicate duplicate oke 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 udah-beda masuk klub mungkin bisa atlet link fitnanya Oke disitu ya untuk langsung di copy aja teman-teman bikin ya Oke di copy Oke yang pertama kita bikin cari ini yang satu sparnya jadi nggak perlu bikin ini sebenarnya sih tentu bisa langsung dikomuniti tadi ya di copy aja ini cara ngopi gimana ini di duplikate 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 ah nggak ada copy paste bisa kayak bisa seperti itu atau outnya di diholt ALT diholt sampai ah gini itu apa-apa masih bingung ngopi kah teman-teman di copy aja nggak nanti bikin Oke di copy namanya diganti ya apa omonggo Oke ini ini kopi disini ya ya aku ini ah oke oke Oke, kopi dulu ya teman-teman, ini pertama kita kopi status, oke, udah-udah, aku bukan anakmu mas, kuikan juga ada, mas Irfan mungkin, kopi dulu ini, teman-teman lain, copy juga, ini siapa ini, ini gak ada orang ya ini, siapa saja, oke, oke, udah semua, oke, oke, langsung aja ya, oke, ini komponennya ya, nanti kita pakai komponen ini semua ya, oke, yang utama, eh bentar, ini siapa ini, satu sebagainya kita kopi dulu yang di atas ini ya, kita taruh di sini, di frame, dimasukkan aja, caranya nengain gimana, ada problem, gak bisa komen ya teman-teman, kalau ada problem, di figma ya, langsung di copy aja, caranya gampang sih, loh, yang tadi mana, oh ini, ini di blog, seperti ini kan, terus bisa di CTRLD, atau copy, gini, di copy, terus kita paste, gitu, spesier, gitu, terus secara singkatnya, CTRLD, 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 di alt gitu, atau ini mungkin, oke, langsung ya, kita ambil dulu yang ini, ini, yang di atas ini kan ada nih, ini, bahan status bar, status bar disini, teman-teman copy aja ya, terus caranya ngelurusin gimana, nah disini ada kayak, ini kan, di atas ini, teman-teman udah liat gak, copy dulu ya, oke, ini ada dua ini biaya ini, satu aja, oke, saya belum makan, oke, caranya gini, di atasin, oke, ini, atau cara singkatnya bisa pakai alt, W, A, S, D, A nya buat ke kiri, misal kayak gini ya, terus kita masukin dulu, kalau masih ada tulisannya status bar ini, berarti ini, berarti ini belum masuk di frame, akib, perminta apa sih, perminta kayak, ibaratnya piring gitu ya, piring gitu, jadi, apa aja yang kita masukin, itu harus masuk ke dalam piring, kan, kalau kayak gini, itu belum masuk dalam piring, jadi, kita masukkan dulu, caranya masukkan, bisa di cut, terus di paste, gini, nah, kalau udah gini, kita masuk ya, terus, LTA, LTA itu buat ke samping, atau teman-teman bisa pakai yang ini, line left, terus ke atas berarti, W, A, S, D, S, W, ke atas, A ke samping kiri, D ke samping kanan, S ke bawah, gitu ya, begini ya, oke, gak paham ya, oke, oke, ada yang bingung kah? Ini di copy dulu ya, status bar ya, terus kita buat ini ya, gilu, caranya gimana, caranya udah ya, langsung di ini, kita pakai manual dulu aja, atau bisa pencet huruf O, ini, puluh O, disini, A, gilin, ukurannya kita atur, untuk, apa, UI, UI design itu, mau bikin, oh, ini dipakai shift ya, biar enggak penyet, biar enggak penyet, kayaknya ya, ke shift, kayak gitu ya, UI, itu usahkan kelipatan 4 atau 8, kenapa kok harus pakai kelipatan 4 atau 8, agar memudahkan aja sih, memudahkan, nanti kita, ke, programmer lebih gampang, lebih konsisten, kalau misalkan, enggak kayak gitu sih, nanti programmernya marah-marah malah, oke, terus foto, mungkin teman-teman bisa langsung di, browsing, di unsplash, atau mungkin pakai plugin, unsplash, oh, oke, bentar, aku cari dulu ya, pipo, temen-temen bisa langsung pakai plugin, seperti ini ya, ambil seperti ini, terus mungkin ini, tuh aja ya, ini, oke, taruh di atas dulu, di atas dulu ya, kita masukkan di, ini, caranya gimana, caranya dimasukkan ke ini, gampang ya teman-teman, mungkin bisa dilihat dulu ya, caranya CTRL ALTC ini ya, terus kita paste, di sini, klik ini, frame ini, print image ini, CTRL ALTV, otomatis langsung di sini ya, teman-teman, oke, pakai foto sendiri, mantap, CTRL ALTC, nah, mantap, terus font, kita pakai dua aja ya, dua tipe, pertama poppin, yang kedua, pakai playfair, langsung diketik aja ya, hello, poppin, teman-teman diketik langsung, apa ingin, lebih, kontrasnya di nama, berarti kita kecilin ya, yang ini, terus kita copy, sama copy gimana di CTRL D, tiket, atau pakai ALT, terus kita ganti, kalau kita makan, fokusnya ke Aki Parzaki, bukan ke hello, beda cerita, kalau teman-teman, pengen good morning, mungkin, lebih menonjolkan ini, teman-teman, volt yang atas ya, terus, usahakan sih, jangan pakai warna yang 0, 0,0 sih, karena, lebih apa ya, kurang itu aja sih, kalau warna black, benar-benar 0,0,0,0, itu, sakit mata, jadi, jadi dikurangi aja, intensitasnya kepakaannya Oke nah terus gimana sih cara ngatur itu apa namanya jarak-jarak kan tadi kan 8 atau empat kan Nah itu temen ceknya bisa ini diklikkan terus kita out kek samping ini segini puluhan-puluhan berarti kelipatan empat ya Hai itu eh oke terus bikin Hai gini Hai raya di rectangle bikin rectangle dulu ini corner temen-temen bisa langsung begini ya ini corner ya diganti di sini ya eh kebanyakan 16 aku abis begini ya di sini temen-temen bingung enggak sih atau masih banyak yang bingung oke akhirnya di hai hai oke alignment gimana enggak di out-outnya di hotel gini terus dihot nah ini bisa lihat dengan 20 nggak usah diklik cuman dihoverin ke sebelah sini ya ya war biar konsisten aja ini nampak berarti korp nampak lebih kayak gitu ada yang bingung enggak temen-temen aku lebih seperti ini ya apa-apa karena waktunya oke nice 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 temen-temen ya lanjut ya terus bikin tato ya juga Hai ke-5 banyak Somo Wyther tee-refer dan lagi teman-teman bebas ya kalau mau berekspresi apapun kemudian dia aku kasih tahu yang sebelah ini aja sih jadi gini 24 gitu terus lanjut ya ke bikin kapsul ini caranya juga sama sih seperti bikin bikin ini kita bikin rectangle disini rectangle kurangnya berapa kelipatan 4 ya seakan kelipatan 4 begini 32 ya 80 kita buat cornernya ke belas ini terus warnanya hitam kita atur sinteks misal all kita ya popin ke belas eh enam belas medium warnai dulu ya warnai kita terusin dulu nah gini gini ada jadi oke masih udah bingung kan temen-temen ada yang bikin kayak gini oke oke biarkan masih biasanya sih kalau kayak gini ya kan kita cuman ganti-ganti tulisannya itu bisa pakai ya kita sifat sifat itu besi auto layoutnya Hai tak auto layoutin usia buat apa lihat Hai ini agar eh ketika kita Hai hurufnya yang didalam itu lebih dari tiga objeknya itu akan mengikuti ya ini misal ayam ayam panggang kayaknya ikuti ya kalau perlu bikin kayak harus ini di odot ini nggak perlu ya gitu ya nah kalau bisa gitu ya terus Hai ceh Hai pantap dan kreatif-kreatif temen-temen nih hahaha oke ntar aku cek komituluh Hai ya langsung ya bikin ini ya caranya gimana kita pakai auto layout ya temen-temen malada wis pakai gambarnya langsung aja langsung aja gini kuraya 40 misal 156 terus kita pakai mas-masnya ini gini eh kok cemen ini masih masih hai hai ini ya Ayo kita taruh atasnya atasnya ini terus kita save save klik semuanya kita masking meski caranya di sini ya di masking jenis nah mas-masnya langsung di dalam jelas otomatis kepotong ya nggak perlu motong-motong ah kayak gini yuk gek nah hahaha oke gini ya udah sedihan satu masking masking berita ya makasih tulisan juga nggak apa-apa terkonsisten atau mungkin gini ada auto snapnya sih Hai Oke buat satu aja lah ya karena waktunya udah mepet banget lagi Hai kecelsi tam salju Hai Oh kita kliket pakai out-outnya diholt sampai keluar gambar gini Hai nanti hanya misal lebih kategori barakah Oh kategori jas berikan ini Oke 12 kita mau fokusnya kekas ini kita kecilin ya terus kita terasa kita kurangin Hai arkanya kita copy Hai eh Rp50.000 misal Hai orang langsung notice kita pakai warna yang nonjol merah berani oke waktu seperti itu ya hai 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 temen afbar terus kita bikin batem nafbar raya gini Hai ukrain berapa sih Nah itu kita harus baca balik lagi yang ke tadi material desain itu kalau biasanya sih ampat ya temen temen ngeceknya bisa di itu ya eh ke apa di di Figma mirror di Figma mirror nanti langsung bisa kok itu kayak di eh device langsung ya berarti ini kebesaran kekecilan kita bisa dilihat kok semua ya gitu Oke gini sini sini di temen abarnya di Hai Hai tinggal taruh aja ini ini oke oke di copy ya copy langsung Hai taruh aja di sini ini 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 Hai teman-teman bisa kayak gini ya biar terkotak terkotak itu bagi empat langsung kayak gini nah terus ini Adam di copy copy ini ini ditelurusin sama yang kotak tadi itu aja sih oke nice hai 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 oke oke taruh ini malah bikin banner ini masih build dari nih lebih bikin banner apa ini mas kreatif sekali ini nice layout yang menarik bintang 5 ini bintangnya di Mas Geri eh mantap Mas Geri nice pada fotonya udah banget cukup sih oke mungkin dari temen-temen ada pertanyaan langsung di Google Meet ya atau bisa buka itu mungkin Pak Devi bisa bantu yang temen-temen mau bertanya oke shortcut ya untuk shortcut biasanya sih lebih temen-temen bisa cek di Figma sih Figma shortcut Figma gitu di Google banyak sekali cuman yang paling sering dipakai sih ya ini sih PT yang bagian apa itu namanya ini alignment karena daripada Nata satu-satu gitu ya yang ini sebelah sini nih yang sering dipakai itu ini Alta LTH LTD W V ini yang sering dipakai terus cara copy general C CTL V itu paling sering dipakai mungkin temen bisa hafal ini itu itu aja sih copy paste sama kalau di Figma itu ada komponen cuman belum sampai disitu sih itu aja sih yang paling penting itu ini sih kalau menurutku ya temen-temen buat ahlan biar mempunyai semudah biar cepet aja sih ini kayak misalkan ini disini ini ya pengen cepet biar di atas kan LTW LTA ini semudahkan gitu atau bisa langsung ke Google Vigma shortcut buat dihafalin tapi sebenarnya kayak akupun surya nggak nggak hafal semua sih tetap kadang klik-klik atau bikin rectangle ini yang pentingnya rectangle ellipse harus nih Oh R bikin teks T ini aja sih yang bisanya frame bikin F forum ini yang sudah dipakai frame karena awal akan harus pakai frame buat nggak bisa kita pakai ini kalau pakai ini nggak bisa kita exportnya korang HP itu ya oke mungkin menjawab teman-teman yang lain kalau mau tanya oke teman-teman yang mau tanya silahkan on mic atau bisa lewat pesan panggilan sebenarnya pertanyaanku banyak sih Mas tapi gua lagi udah jelasin semua jadi kecewa oke oke mungkin teman-teman yang lain gue rame banget ini rumahku ini ada lagi pertanyaan Figma cocok untuk desain apa aja Kak oke untuk desain apa aja oke jadi Figma itu sebenarnya enak kalau kita buat kolaborasi gini ya nanti sama temen-temennya ini bisa langsung ini kan misalkan ini punya ya Pak John ini bisa langsung kita ganti disini kita ganti gini nah gini kita biar cepat aja memudahkan nah itu buat siapa aja biasanya sih buat UI buat UX marketing pun bisa sebenarnya atau mau bikin vektor juga bisa cuman ini kan cuman ada pennya ilustrator juga bisa hai oke oke itu ya menjawab teman-teman yang lain hai 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 oke kalau nggak ada pertanyaan ku kembaliin ke Mbak Devi ya hai 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 terima kasih banyak Kak Akif Barusan kita sudah dengar materi memulai menjadi UI design nih terus teman-teman juga tadi udah ada yang tanya beberapa apa ditutup aja ya langsung tak tutup aja ya kak Akib ya oke kalau teman-teman gak ada pertanyaan gitu saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan dalam sharing session kali ini dan juga terima kasih kepada kak Akib yang sudah berbagi ilmu tentang UI Design semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati